KELAS INSPIRASI Bermula dari teman-teman Indonesia mengajar dan beberapa teman profesional yang ingin berkontribusi pada pendidikan Indonesia, lahirlah konsep Kelas Inspirasi. Kelas Inspirasi adalah kegiatan yang mewadahi profesional dari berbagai sektor untuk ikut serta berkontribusi pada misi perbaikan pendidikan di Indonesia. Melalui program ini, para profesional pengajar dari berbagai latar belakang diharuskan untuk cuti satu hari secara serentak untuk mengunjungi dan mengajar sekolah dasar, yaitu pada hari Inspirasi. Kelas Inspirasi ini menjadi solusi bagi para profesional Indonesia yang ingin berkontribusi dengan mengajar di lingkungannya. Hal ini membuka pintu interaksi positif antara kaum profesional dengan dunia sekolah. Partisipasi para profesional tersebut untuk mengambil cuti sehari dan berbagi pengalamannya bersama anak-anak SD merupakan partisipasi berbasiskan individu, bukan institusi. Ini menunjukkan bahwa kepedulian dan kesadaran pribadi terhadap pendidikan masih tinggi. Kedepannya, Kelas Inspirasi ini diharapkan mampu mendorong kalangan profesional untuk berperan aktif dalam pendidikan melalui kegiatan serupa. Semoga sukses terus ya, geng. Pendidikan di Indonesia semakin baik. Ini ada orang-orang hebat bersama saya. Kalau Ban Jack mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak di sekitar situ yang kurang mampu ya, pergi ke sekolah, belajar Al-Quran juga, anak-anak TK juga, ngumpul bareng belajar. Kalau Dinda, ini katanya jadi guru sukarelawan ya? Iya. Sebelum ngomong, kamu mau kopi kan? Mau. Pakai Kalita Wave. Sudah ada? Sudah, sudah ada. Kopi sudah ready? Kalita Wave. Pas, baru jadi juga ya. Nanti kita ngobrolin ya, mungkin naga dulu disitu gini apa, ribet banget ya nama kopinya ya. Udah ribet banget, kita gak boleh pakai ini gitu. Katanya pakai ini ngemilnya. Ini apa sih, pisang goreng? Pisang goreng. Ini bikin sendiri, Mas, pisang gorengnya? Beli. Oh, Dinda Kalita. Dinda Kalita. Kan Dinda Kalita. Dan Dinda Kalita lagi ya, berubah lagi ya. Terima kasih, Mas Ijar kopinya. Terima kasih ya, Mas. Sambil seruput-seruput kopi ya, kita ngobrol. Jadi kamu ini jadi guru kemarin, pertama kali itu kapan sih? Pertama kali itu ikut kelas Inspirasi 3 setahun yang lalu, jadi 2014. 2014 itu jadi pengajar apa? Itu jadi relawan pengajar waktu itu. Oh, relawan pengajar ya, dan mengajar apa? Mengajar karena kalau kelas Inspirasi itu kan kita mengajarkan profesi kita, jadi kita memperkenalkan profesi kita, selain itu juga kita mengajak anak-anak untuk nanti mereka menyemangati mereka untuk menggapai cita-cita mereka. Jadi apa yang kita ajarkan berdasarkan apa yang kita bisa dantiasi. Apa yang kamu, pokoknya apa yang sudah menjadi milik kamu, ayo kamu tahu. Di acting waktu itu yang diajarin. Oh, kamu masih acting? Anak-anak SD? SD. SD kelas 1 sampai kelas 6. Oh, lucu banget. Luar biasa ya. Tuh, coba kepikiran nggak mungkin siapa tahu kapan-kapan. Tapi menulis ceritanya kamjek juga luar biasa ya. Kepat ya? Maksudnya aku jadi teringat sama salah satu kuatnya Pak Anies Bas Badan ya. Dia menyebutkan bahwa relawan itu tak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai. Tak ternilai. Riceless. Dan kamu merasakan pengalaman itu sebagai pengajar. Luar biasa. Iya, apa ya teh, ketika kita berbagi kebahagiaan, terus mereka juga senang dengan kehadiran kita, itu yang kadang-kadang nggak bisa terbayar. Iya, iya, kelihatan mereka antusias energinya sehingga di ruangan itu pasti terasa banget ya. Waktu pertama ngajar gitu ya, pertama ngajar kan pasti juga nggak, belum ada pengalaman ngajar apapun kan, langsung aja gitu ya. Tuh, ingat nggak pengalaman pertama seperti gimana? Kaku sebenarnya. Kadang-kadang kita ngeliat. Lu punya anak juga pada saat itu? Pada saat mulai atau sudah punya? Apanya? Bang Iji sudah punya anak atau belum? Sudah. Sudah, waktu mulai ngajar sudah punya anak? Sudah. Oh, sudah, jadi paling nggak bisa berinteraksi. Sudah besar-besar malah anak. Sudah besar-besar ya, oke. Dan memang waktu pas begitu ngajar pun juga kadang-kadang malu juga sih sama anak-anak juga gitu berhadapan, gimana cara mengajarnya kayak gimana. Tapi anak-anak alhamdulillah juga gitu, jadi dari kita tuh ke anak-anak tuh sama gitu. Oh iya, 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 interaksinya juga bisa lebih gampang juga ya. Kalau kamu waktu pertama kamu kan belum ada ini juga pasti. Tidak punya pengalaman sama sekali teh, bener-bener nol, nggak pernah ngajar sebelumnya. Tapi untungnya kita dikasih satu hari untuk briefing dan disana diajarin gimana teknik mengajar dan juga manajemen kelasnya sebenarnya. Jadi itu jadi pegangan kita buat orang-orang yang tidak punya pengalaman sama sekali untuk mengajar. Iya, akhirnya kita bisa jadi, paling nggak jadi bisa sedikit. Bukan cuma kita berbagi knowledge, berbagi ilmu pengetahuan, tapi kan kita harus bisa berinteraksi dengan baik dengan anak-anak. Anakku di rumah satu, kalau ada temannya tiga orang main, aku suka melipir ke mal. Hah, Raja Tati ada berapa? Ibu pergi dulu ya gitu. Makanya tuh bisa ngebayangin nggak sih kayak guru-guru tuh kerjanya gimana gitu kan setiap hari. Harus ada kesabaran yang luar biasa pastinya. Harus bisa berbagi, menjelaskan, anak-anak ngerti. Katanya mau ngajar lagi kemana gitu ya? Iya, insya Allah bulan depan mau ikut komunitas inspirasi jelajah pulau. Jadi doain aja supaya keterima, udah daftar sih. Oh ini daftar belum tentu keterima? Belum tentu, ya. Kayak misalnya kelas inspirasi empat ini, inspirator pengajarnya itu ada 750, yang mendaftar itu 1500. Jadi nggak semuanya bisa. Nggak bisa semuanya ya, jadi ada apa, mereka lihat tuh apa? Panitian biasanya ada kriteria tertentu. Ada casting nggak? Casting sebagai guru gitu. Biasanya sih ada kriterianya, mungkin ada satu profesi yang terlalu banyak, misalnya yang daftar, nggak mungkin semuanya dimasukin. Jadi supaya variasinya banyak gitu. Jadi macam-macam lah mereka punya ininya, punya standarnya. Pengen tau kalau misalnya kamu ngajar acting kayak gimana sih coba? Kita jadi muridnya ya. Oh gitu? Ya kan? Siapa tau nanti mau datang ke rumah. Jangan, siapa tau bisa diterima jadi guru. Oh iya betul, betul. Siapa tau ya bisa ya? Iya. Jadi aku ngajar di sini ya? Ngajar, iya ngajar. Siapa yang? Ngajar aku, aku boleh. Aku berdiri ya? Iya berdiri, berdiri. Jadi penonton juga nggak apa-apa sih. Iya boleh, boleh, boleh. Ayo, kamu jadi anakku. Anak-anakku. Ayo. Oke. Ya. Muridnya ke sini juga? Iya boleh. Oh, kita jadi murid udah di sini ya? Murid nggak boleh. Jadi gimana nih? Muridnya? Sini, sini. Yang muridnya duk sini, muridnya duk sini. Iya murid duk sini, duk sini. Sini, kita kayak diangkot. Iya. Kalau di Bandung kan kalau dari Palasari kemana tuh angkot begini. Oke, siap ya. Halo anak-anak, selamat siap. Iya. Kalau ibu bilang hai, kalian bilang halo ya. Oke. Kalau ibu bilang halo, kalian bilang hai. Siap ya. Lampuan ya, Gino, halo. Hai, kalau halo. Oke, oke. Hai, hai, halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Oke. Ini harus sabar, inilah. Kalau guru harus ada kesabaran gitu ya. Kalau murid-muridnya seperti ini ya. Iya. Halo. Hai. Hai. Halo, hai. Hai, hai, hai. Hai, 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 hai. Ini yang tengah agak susah ya. Iya, oke. Sekarang disini seperti yang anak-anak tahu, ibu ini kan profesinya sebagai aktris. Iya kan? Bukan namanya ya? Bukan. Aku seorang sehat. Tadi emang gak ada filmnya. Eh, pernah main satu film. Iya, dikit-dikit. Terus, nah. Sekarang, kalau misalnya mau jadi aktris itu, sebelum kita on cam atau misalnya syuting, itu kita harus latihan senamuka dulu. Oke. Nah, senamuka biar mukanya lentur. Ya. Coba ikutin ya, ibu ibu guru. Coba banyak om-om di kelas ini. Ini enggak di kelas ya. Anggap aja mereka ini sebagai pajangan. Ini enggak lulus ya. Oke. Apet-apet veteran. Oke ya. Ya. Ayo, ayo. Ayo semuanya. Ayo. Ayo. Ayo semuanya digerakin yang tengah. Ayo, yang baju biru jelek. Iy, kamu ini enggak boleh gitu. Ayo. Kalau jadi aktris harus takut, enggak takut jelek. Ayo. Coba. Ayo. 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 Ya, terus. Udah. Udah enak, udah enak, udah lentur ya. Ya. Ayo enggak bisa berit deh, Bu. Ya. Coba kamu sini ke depan. Nah, biasanya ini ada namanya pelajaran jadi apa gitu kan. Oh iya. Jadi apa. Harusnya biasanya pakai kart gitu, Teng. Oke. Tapi ini dibisikin aja ya. Oke. Nanti kalian nebak ya anak-anak teman kalian ini jadi siapa ya. Langsung naik kelas enggak aku? Langsung boleh. Jadi apa? Ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, ini, ini. Tujuh tangan, tujuh tangan, tujuh tangan, tujuh tangan. Yang paling belakang. Yang paling belakang, yang paling belakang. Jadi oma. Jadi oma. Bener jadi oma. Bener ada yang bilang Nini. Iya bener. Bagus. Bagus. Gitu sih kita kira, Teng. Kamu suka ngehukum enggak kalau ada yang nakal gitu? Enggak, enggak boleh. Kan kita harus mendekatannya juga harus happy, harus senang gitu. Sekadang-kadang juga kita buat kayak roleplay gitu, Teng. Jadi nanti. Perang. Roleplay. Jadi, jadi kita kasih satu script gitu. Nanti mereka main tuh di kelas. Ada yang misalnya jadi karakter apa, yang si A jadi karakter apa, si B jadi apa. Terus nanti ada yang jadi direkternya, ada yang jadi kameramennya. Jadi kita, kita buat kayak simulasi setelah saat syuting gitu. Oh gitu, iya seru banget. Seru. Eh kamu ada yang mau bertanya lah kepada ibu guru. Mau nanya apa, neng? Mau nanya apa, neng? Mau nanya apa, mungkin besok-besok pengen jadi sukarelawan gitu. Pengen. SD-nya di mana biasanya tempatnya? SD-nya di seluruh Jakarta, kalau kelas inspirasi Jakarta gitu. Oh, jadi ada di berbagai macam tempat ya? Ada di berbagai macam daerah sih. Oke, mungkin yang mau ditanyain, gimana caranya kali ya? Ya, gimana caranya? Kita mesti masuk kemana? Kalau misalnya mau tahu, langsung aja ke kelasinspirasi.org gitu. www.kelasinspirasi.org gitu. www.kelasinspirasi.org Atau misalnya kalau yang kelas inspirasi Jakarta, www.kelasinspirasijakarta.org. Thank you. Sudah cukup? Hebat ya, Teteh ya. Hebat ya? Hebat benar, itu udah cocok itu jadi guru nih. Kalau bisa, kayaknya bisa nanti ngajar di tempat saya ya. Ada artis, dirancang eket. Artis, guru artis. Selfie hula, aku selfie. Ada orang cantik katanya. Ini anak-anaknya ada yang nonton nggak? Lagi nonton TV nggak? Insya Allah lagi pada nonton. Siapa itu? Ya, halo anak-anak. Ini nggak bisa ngajar kayaknya si ibu nanti. Karena memang mengajar sekarang gimana ya? Karena memang ibu-ibunya lagi, bapaknya juga lagi artis. Jadi artis nih. Jadi artis nih. Hati-hati berubah jadi Nikola Satusra, lalu tiba-tiba jadi artis. Jadi nggak bisa ngajar hari ini off ya? Ya, mohon maaf dan saya juga tidak bisa parkirin di sana. Oh, jadi pembali ya, Teteh mobil-mobil. Iya, biarin lah. Udah pada besar kayaknya mobil-mobil. Udah pada besar, Teteh sendiri. Terima kasih untuk tamu-tamu. Ini bisa, nggak semuanya. Satu aja. Kenapa mau semuanya diambil ya? Isang Dora. Ada, ada. Silahkan kembali ke tempat yang masih diasing. Terima kasih anak-anak. Terima kasih untuk Dinda. Ini ada apa? Ini, oh ini untuk. Ini ada. Silahkan. Ada. Ya kamu jangan ngebelakangin yang lagi nonton. Nanti kamu kentot lagi. Ada, ini buat ini. Buat Bang Jack. Buat Bang Jack. Ini untuk anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Ini buat anak-anak yang lagi nonton salamnya mungkin suatu saat nanti kita dari tim Sarasam bisa ke situ. Amin. Bisa ke situ. Salam untuk anak-anak. Semoga tambah pintar semuanya ya. Dan saya juga nih ucapkan nih semoga Tessarah lebih sukses ya. Amin. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada NETV ini udah manggil orang stres kesini. Ini orang stres? Iya orang stres. Stres atau ya happy? Kalau stres-stres ngeliatin ini aja ini masih bikin gak stres. Jadi nyaman. Jadi nyaman. Buat kamu juga terima kasih ya Ibu Buru. Udah dapet belum dana ini? Udah ada sih satu ya warna putih ya. Jangan lupa donasinya. Oh putih kan? Ada di layar. Kan belum biru, kan baru putih. Ini donasi ya ada di sini kalau ingin membantu untuk sekolah gratisnya. Jangan kemana-mana habis ini saya akan ngobrol dengan ada mantan coverboy di belakang ya dari ngopi di kantor. Kenapa kopinya tidak boleh pakai gula dan susu? Hide, you know, tetap bisa rasaan. Terima kasih banget. Terima kasih.